Nah terus pesan-pesannya untuk teman-teman youtuber pemula di wilayah Ponorogo khususnya dan di ya sedunia umumnya Jadi ini saya sendiri ya Rambol ya Untuk motivasi buat teman-teman youtuber pemula Jangan menyerah pokoknya terus tetap upload video Kemudian youtube itu jangan dijadikan mata pencarian Itu satu ya utama Jangan dijadikan mata pencarian Oh saya nanti dapat uang segini dari youtube itu jangan Intinya kalau kita ada waktu lungga saja Senggang itu kita bikin video kemudian kita upload Intinya jangan berpikiran itu jangan jadi mata pencarian itu saja Bertemu lagi lor di channelnya Kangmul AE Hari ini hari Jumat di pertengahan bulan Desember 2022 Gupo Kangmul AE ada tamu lor Tamu istimewa dari Ponorogo Ujung Timur Yaitu youtuber yang biasanya unggah video tentang otomotif yaitu tentang truk tentang bis Dan beliau nya ada disini yaitu Maswit channel Yang belum kenal monggo silahkan kunjungi channelnya Beliau nya ramah sekali Dan Kangmul AE pengen tanya motivasinya apa kok pengen jadi youtuber Kalau untuk Maswit ini kan sudah berpuluh-puluh tahun Bekerja di dealer motor Motornya banyak banget dulu Tapi di dealer Sekarang itu Anu Nyambi Nyambi lor nyambi tadi youtuber bareng nge-nge Terus aku pengen tekok Apa tau motivasi nih Kok sudah mulai sejak bulan Juli kalau nggak Agustus ya Sudah 4 bulan 5 bulan Berjalan dan masih aktif dan beliau nya sudah 1000 subscriber lebih Tinggal jam tayangnya yang belum Beliau nya sudah disini Maswit nya Dan ingin saya tanyakan bagaimana motivasinya Untuk tetap bertahan di youtube ini Kalau Kangmul kan ala kadarnya ya di kebun Jadi kualitasnya video mungkin ya kurang Kurang begitu ya Kurang begitu bagus mungkin Tapi untuk Maswit ini ya beliau nya sudah Pede di depan kamera itu Di depan ataupun di belakang kamera Isi suaranya itu bukan di daping dari belakang Tapi dari depan langsung Kalau Kangmul AE kan banyak dari belakang diisi Di rumah Saat sepi orang pada tidur itu Bicara baru diisi Kalau channelnya Kangmul AE Nah mari kita sambut kedatangannya Maswit Monggo Maswit Teripun kabar ini Alhamdulillah Saya Kangmul Bahasa ini Indonesia atau Jawa ini? Menang? Jawa yang berkampur Sampai motivasinya dari mana Kalau ingin jadi youtuber Terus tujuannya itu apa Menghasilkan uang yang banyak Atau ingin banyak teman Banyak saudara Atau bagaimana Ya kalau saya pribadi Youtuber itu apa ya Saya sendiri sekarang kan Bertani ya sekarang Jadi saya untuk youtube itu Sebenarnya iseng-iseng saja Awalnya itu iseng-iseng Karena di daerah saya itu ada Lihat Sesuatu yang nanti Suatu saat Perkiraan saya bisa dijadikan Untuk menambah penghasilan Waktu itu Yang gak sengaja Di youtube itu ada Di channel Di daerah Sumatera itu ada Beberapa duk ya Itu disitu Nah kebetulan Di daerah saya itu Jalannya itu juga Sering dilewati Berbagai macam duk tambang Nah disitu saya kok inisiatif Gimana kalau ini saya rekam Terus iseng-iseng Dimasukkan ke dalam youtube Gitu Jadi yang gak Apa ya Bukan untuk Mata pencarian itu Youtube itu ya Kalau saya Longgar itu ya Nanti bikin video Terus saya upload Ya terus reaksi teman-teman Bagaimana setelah Mas Wit menjadi youtuber Sekarang ini Banyak yang mendukung Ataupun Banyak yang tidak Untuk saat ini Ya Alhamdulillah Teman-teman itu Banyak yang mendukung Kamu Karena Apa ya Terutama Bagi para pejalan Yang berwisata Itu kan jalurnya Jalur wisata Ke Telakang Tepatnya di daerah Jati ya Jadi itu banyak Terutama juga Sopertruc Kemudian juga Selain itu Teman-teman saya itu Juga bertambah Dengan saya Konten youtube Konten youtube Terus ini sudah Hunggah berapa video Mas Wit Kalau tidak salah Video saya Sekitar 130-an Oh 130-an Ya 4 bulan Berjalan Terus jam tayang Hampir 2000 Jam tayangnya Masih 1500-an Lebih sedikit Ya masih Jauh lah Dari Monet Jauh tetap Semangat Jadi untuk Para pemula Itu ya Optimis Dan tetap semangat Semangat Berkarya Modalnya apa Temas Wit HP atau Kamera DSLR ini Kalau saya Kak Modalnya cuma HP biasa saja Terus Saya rekam Kemudian saya edit Terus saya upload Di youtube Untuk editnya itu Memerlukan waktu Berapa jam Untuk satu video Kalau edit itu Saya kan Aplikasinya Boleh saya sebut Ini saya pakai Aplikasi Can Master Mode Can Master Mode Itu nanti Tanpa ada Watermark Watermark Itu gak ada Jadi Untuk edit itu Sebenarnya cepat Tapi Edit itu Sekitar 5 menit Sudah selesai Nah Kemudian Yang agak lama Itu exportnya Export dari Can Master Memori Itu biasanya Tergantung Panjangnya Video Video Kalau Videonya Sekitar 20 menit Sekitar 1 giga Nah 1 giga Itu Kurang lebih Sekitar 25 menit Exportnya Ya berarti Mas Fit ini Dari awal Membuat video Langsung Auto didap Suaranya Diisi di tempat Ya Tidak didaping Dari rumah Ya betul Jadi Kalau menurut Kang Mul Itu ya Kalau Mas Fit ini Sudah Sangat pede Untuk Mengutarakan Apa yang Dilihat itu Kalau Kang Mul Kadang terlalu malu Kalau di tempat Di tempat Umum itu malu Jadi Ambil video Ya cuman video Nanti diisi Di rumah Sebisanya Semampunya Ya itu tadi Menunggu waktu Sepi Untuk berbicara Tapi untuk Mas Fitnya Sudah Biasa Karena beliaunya Sudah Pernah tampil Di komedi juga Komedi Youtube Ya Kalau saya sudah Ya mungkin Karena sudah Kebiasaan Kebiasaan Bicara Di depan Umum Jadi Ya Agak Bede lah Ya tetap Tetap Beda Dengan Kang Mul Kang Mul Aslinya kan Pemalu Jadi Ketika Shooting Di sana-sana itu Rasanya itu Malu gitu Lalu sekarang Mas Fit Setelah Menjadi Youtuber ya Entah Youtuber itu Sudah monet Atau belum Sekali Ungkah video Di Youtube kan Bisa Dijadikan Dinamakan Youtuber Ketemu teman itu Sudah ada yang Bilang Wah Youtuber Youtuber Gini Wah belum Maksudnya Gimana Maksudnya Kan sekarang Sudah upload video Dan teman-teman Tahu Kalau kita itu Menjadi Youtuber Kan Kalau bertemu Teman Biasanya Wah Ketemu Kang Mul Youtuber Ini 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 Gini Apa Tidak Ya Kebanyakan Teman-teman itu Ada yang Sharing Terutama ya Di Komen-komen itu Sesama Youtuber itu Kalau bisa ya Kita saling Berkunjung Terutama Kalau kita Belum bisa Ketemu orangnya Di video Video kita Tonton Nanti Lama-lama Kemudian Komen Nanti Lama-lama Kan Menjadikan silaturahmi Juga Bertambah Teman Jadi Nanti Kalau ada Waktu Luang Biasanya Bisa Bertemu Bisa Ngopi Bareng Bisa Tukar Pengalaman Terutama Saya Youtuber Pemula Itu Perlu Banyak Belajar Sama Kang Mul Yang sudah lama Menjadi Youtuber Benar Untuk Durasi Lama Memang Dari Tahun 2020 Kalau Tidak Salah Itu Bulan Maret Tapi Otodidak Selama Mulai Itu Saya 10 Bulan Upload Video Itu Bermanfaat Ataupun Tidak Tapi Saya Tidak Pernah Punya Teman Untuk Sharing Teman Offline Jadi Otodidak Ya Cuman Lihat Punya Teman Berkunjung Ke Channel Lain Terus Saya Itu Kalau Daptar Monet Juga Cuman Nonton Tutorial Jadi Entah Itu Bagaimana Tidak Tahu Nantinya Ini Betul Apa Tidak Kita Ternyata Itu Daptar Monetisasi Juga Mudah Mas Kita Tinggal Mengikuti Tulisan Yang Disitu Mengisi Apa Ya Nanti Kalau Saya Sudah Monet Nanti Saya Saya Kang Mol Nanti Bisa Dibantu Nanti Itu Kan Kita Daptar Dari Google Chrome Dari Aplikasi Dari HP Kita Sendiri Daptarnya Itu Tinggal Mengikuti Langkah Langkahnya Sesuai Dengan KTP Nah Terus Pesen-pesennya Untuk Teman-teman Youtuber Pemula Di Wilayah Ponorogo Khususnya Dan Di Sedunia Umumnya Jadi Ini Saya Sendiri Untuk Motivasi Buat Teman-teman Youtuber Pemula Jangan Menyerah Pokoknya Terus Tetap Upload Video Kemudian Youtube Jangan Dijadikan Mata Pencarian Itu Satu Jangan Dijadikan Mata Pencarian Oh Saya Nanti Dapat Uang Segini Dari Youtube Itu Jangan Intinya Kalau Kita Ada Waktu Lungga Saja Senggang Itu Kita Bikin Video Kemudian Kita Upload Jangan Intinya Jangan Berpikiran Itu Jangan Jadi Mata Pencarian Itu Saja Dan Tetap Walaupun Minimal Itu Satu Minggu Itu Upload Video Satu Itu Sudah Bagus Terus Jangan Lupa Setelah Upload Video Berkunjung Ke Channel Teman-teman Kita Betul Jadi Kita Harus Mengunjungi Balik Dengan Channel Teman-teman Yang Sudah Berkunjung Ke Channel Kita Yang Sudah Support Kita Kalau Ada Waktu Tidak Bisa Hari Ini Besok Atau Lusa Jadi Kalau Kita Pemula Ini Saya Alami Untuk Subscriber Subscriber Itu Kita Minimal Tonton Video Tiga Menit Baru Kita Subscriber Kemudian Kita Like Kita Aktifkan Loncengnya Apa Guna Lonceng Kita Aktifkan Nanti Kalau Teman Kita Upload Video Itu Nanti Kita Bisa Tahu Nanti Kita Bisa Tonton Juga Bisa Tinggal Komentar Di Situ Seperti Itu Pesannya Sudah Selesai Sudah Terima Kasih Atas Kunjungannya Semoga Sukses Terima Terima Kasih Terima Selesai